Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita PWM TV Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah DM maupun komen Nanyain kapan nih mbak upload tentang assessment pautnya Nah di video kali ini saya akan menepati janji Untuk membuat video assessment paut Nah untuk itu pokoknya jangan di skip Supaya teman-teman paham ya Dilihat videonya dicermati dari awal sampai akhir Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dulu Dan jika ini bermanfaat boleh di share ke teman-teman semuanya Teman-teman yang lain Apa sih sebenarnya assessment itu? Kenapa harus ada assessment? Perlukah assessment itu dilakukan? Dan bagaimana assessment anak usia dini di kurikulum merdeka? Nah semua itu akan kami jawab teman-teman di video ini So buat teman-teman jangan skip videonya Supaya teman-teman paham dari awal sampai akhir ya Yuk coba teman-teman perhatikan gambar dan kejadian berikut ini Saya bacakan ya teman-teman Lala memetik bunga soka yang posisinya sedikit jauh dari jangkauannya Lala meminta bantuan papa untuk memegangi salah satu tangannya Saat ia meraih bunga tersebut sambil berkata Tangan Lala pegang pah biar Lala gak jatuh Nah dari kejadian atau peristiwa tersebut Artinya Lala mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya Nah teman-teman contoh di atas adalah contoh assessment Di mana guru menggunakan dokumentasi berupa foto dan celoteh anak Dari celoteh anak itulah Anak tersebut sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya Kemudian guru melakukan analisis dan menginterpretasi data yang ada Guru menyimpulkan bahwa ketika anak meminta dipegang supaya tidak jatuh Maka anak tersebut sebenarnya sudah mendemonstrasikan kemampuan menjaga keselamatan dirinya Interpretasi atau analisis yang dilakukan oleh guru Semata-mata itu merujuk pada tujuan pembelajaran operasional yang ada pada kurikulum operasional sekolah Untuk apa sebenarnya dilakukannya assessment? Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi penting yang diharapkan orang tua Bahwa anak itu disekolahkan sudah menunjukkan progres dari waktu ke waktu atau tidak menunjukkan perubahan sama sekali Kemudian yang kedua untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru Yaitu sebagai pijakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya Yaitu sebagai treatment guru dalam menangani anak pada pembelajaran selanjutnya Bagaimana caranya untuk melakukan assessment? Cara untuk melakukan assessment itu melalui tiga tahapan Yang pertama adalah tahap pengamatan Di mana tahap pengamatan ini guru itu melihat apa yang dilakukan anak Nah guru mengamati bukan hanya saat kegiatan bermain belajar ya teman-teman Tetapi guru mengamati disini dari awal anak masuk sampai anak pulang Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap pendampingan Yaitu kegiatan apa yang menunjukkan minat anak Nah di tahap pendampingan ini guru banyak berperan penting Dengan melakukan yang pertama pengumpulan data Dengan melakukan observasi untuk melaksanakan penilaian yang objektif dan seotentik mungkin Dengan instrumen atau teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tersebut Antara lain yaitu dengan satu catatan anekdot Yang kedua hasil karya Yang ketiga checklist Dan yang keempat foto berseri Nah nanti saya akan jelaskan ya teman-teman satu persatu Catatan anekdot itu apa Hasil karya itu apa Checklist itu apa Di kurikulum merdeka ini Kemudian yang kedua Tadi yang pertama kan pengumpulan data Dengan melakukan beberapa instrumen Dari catatan anekdot sampai foto berseri Nah yang kedua setelah pengumpulan data Selesai ini Yaitu dengan mengolah data Pengolahan data Dimana disini menganalisis ketercapaian anak Berdasarkan instrumen yang telah berhasil dikumpulkan guru Kemudian tahapan yang ketiga Cara melakukan asesmen yaitu tanggapan Dimana disini menuangkan penilaian peserta didik Yang sudah terkumpul pada instrumen Atau teknik-teknik penilaian tadi Untuk diolah dan dilaporkan Nah teman-teman sampai disini Paham ya Kenapa ada asesmen Menurut kalian penting gak sih Asesmen itu komen di bawah Nah sebelum ke contoh instrumen Dan pengumpulan data saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan keterkaitan antara capaian pembelajaran Tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan Disini saya akan singkat aja ya Capaian pembelajaran saya singkat CP Tujuan pembelajaran saya singkat TP Dan tujuan kegiatan saya singkat TK Nah dimana capaian pembelajaran ini adalah pengganti dari KI, KD, dan indikator Nah di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi KI, KD, dan indikator Adanya itu CP, TP, dan TK Ya teman-teman Nah CP ini terdiri dari tiga Nah dimana capaian pembelajaran ini terdiri dari tiga macam Yang pertama yaitu capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti Yang kedua capaian pembelajaran jati diri Dan yang ketiga capaian pembelajaran literasi dan stim Nah ingat ya teman-teman CP itu ada tiga macam yang tadi disebutkan tadi Nah yang jadi patokan penilaian kita itu Sekarang di kurikulum Merdeka ini Teman-teman dimana pada capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti ini Diharapkan anak itu mampu mengenali dan mempraktekan nilai dan kewajiban ajaran agamanya Kemudian anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya Dalam interaksi dengan sesama dan alam atau tumbuhan hewan dan lingkungan hidup Dan anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain Itu yang diharapkan di capaian pembelajaran agama dan budi pekerti Kemudian yang kedua Di capaian pembelajaran jati diri Di sini dimana di CP jati diri ini Anak diharapkan memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif Dalam menjaga kebersihan, kesehatan atau nutrisi dan olahraga Dan keselamatan diri Kemudian anak dapat mengenali, mengelola dan mengekspresikan emosi diri Serta membangun hubungan sosial secara sehat Dan yang terakhir anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarga Latar belakang budayanya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila Nah yang terakhir yaitu CP literasi dan steam Pada CP literasi dan steam Anak diharapkan menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi Seperti gambar, tanda simbol dan cerita Anak mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan atau menggunakan berbagai media Serta membangun percakapan Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca Kemudian anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi dan eksperimen Kemudian anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam peliharaan alam, lingkungan fisik dan sosial Nah untuk yang lainnya teman-teman bisa baca sendirinya Karena CP literasi dan steam ini banyak gitu Karena durasi terbatas jadi teman-teman sisanya boleh baca sendiri Nah teman-teman Ketiga CP tersebut disusun per fase Bukan per tahun Artinya CP adalah capaian pada akhir fase fondasi atau TKB Atau saat anak lulus dari TKB ini Anak diharapkan dapat mencapai capaian-capaian yang disebutkan tadi Ingat ya teman-teman Bukan perjenjang Tapi untuk sampai akhir TKB Per fase Karena di satuan pendidikan paut ini dinamakan fase fondasi teman-teman gitu Jadi CP-CP tadi adalah bahasa kurikulum 13-nya itu indikator pencapaian yang harus dicapai anak Ketika nanti anak lulus dari TKB Atau kalau di kurikulum 2013 itu STPPA-nya Tapi kalau STPPA di K13 itu per usia Kan berbeda ya Usia 3-4 STPPA-nya apa 4-5 dan 5-6 Kalau ini CP-nya itu sama Semua usia sama CP-nya gitu Jadi lulusan TKB itu diharapkan anak Mampu menunjukkan Tadi yang sudah disebutkan dari tadi Dimulai dari CP nilai agama dan budi pekerti sampai CP literasi dan STEAM Dari mana kita bisa mengetahui CP-CP yang tadi disebutkan tadi Atau indikator dari CP yang sudah disebutkan tadi Itu semuanya ada di buku panduan ya teman-teman Nah kemudian apa yang membedakan antara perusianya Nah yang membedakan yaitu dari tujuan pembelajaran Kemudian kenapa harus dibuat tujuan pembelajaran sih Kan sudah ada itu tadi CP-nya Beserta indikator dari CP itu Anak yang diharapkan setelah lulus TKB Menunjukkan perilaku atau yang sudah disebutkan tadi Karena komponen-komponen atau indikator-indikator Yang disebutkan tadi di CP masih umum teman-teman Dan itu berlaku sampai masa TKB berakhir Jadi kita kembangkan lagi nih sesuai dengan tingkat usia anak Apakah TP ini dibuat sendiri? Sebenarnya di buku panduan juga sudah ada ya teman-teman Tetapi alangkah lebih baiknya dibuat sendiri Karena yang tahu kemampuan anak atau peserta didik Yaitu kita sendiri ya Dan disesuaikan dengan visi, misi, dan karakter sekolahnya masing-masing Kemudian soal TK Tujuan kegiatan apakah buat sendiri? Iya kalau TK buat sendiri Karena TK ini lebih mengerucut ya Dan bisa diaplikasikan melalui serangkaian kegiatan bermain belajar anak Berikut kami berikan contoh untuk teman-teman Disitu ada tiga kolom Yaitu topik tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan Dimana pada baris pertama itu yang di bold hitam Yang tujuan pembelajarannya Menunjukkan perilaku makan bergizi Menjaga kesehatan diri Menjaga keselamatan diri Mengenali emosi diri Mengekspresikan emosi diri Sampai mengenali karakteristik anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila Itu adalah turunan dari CP Jati diri teman-teman Nah untuk mengisi tujuan kegiatannya Tujuan kegiatan itu adalah Aplikasi dari Tujuan pembelajaran Jadi apa yang ingin kita lakukan bersama anak-anak Turunan dari tujuan pembelajaran Nah tujuan kegiatannya disini saya Menjaga kebersihan lingkungan alam Beraktifitas fisik di alam sekitar sekolah Dan mengenal emosi senang dan gizi Nah disini yang akan saya lakukan dengan anak-anak Misalnya mengajak mereka untuk Membersihkan lingkungan sekolah Karena temanya disitu lingkungan sekolah Untuk pembelajaran proyeknya apa Misalnya mengajak anak-anak untuk membuat Sebuah alat kebersihan Untuk membersihkan lingkungan sekolah Nah teman-teman untuk yang di bold orange Itu adalah CP dari dasar-dasar literasi dan steam Yang saya sebutkan tadi Nah ini turunannya di tujuan pembelajaran Antara lain anak menunjukkan kemampuan Mengenali dan memahami berbagai informasi Nah teman-teman bisa baca sendiri ya Untuk tujuan kegiatannya disini Saya menuliskan mengenal keaksaraan awal Mengamati lingkungan alam sekolah Dan yang lainnya silahkan bisa baca sendiri Dan ini singkron dengan kegiatan yang akan saya lakukan Tadi seperti proyek yang akan saya lakukan Untuk yang bold hitam Ini di kolom terakhir Ini adalah turunan dari CEP Dari CP nilai agama dan budi pekerti Yang tujuan pembelajarannya Antara lain mengenali kewajiban agama yang dianud Mempraktekan kewajiban agama yang dianud Mengenali perintah agama untuk memelihara alam Mengenali keberagaman agama dan kepercayaan orang lain dan yang lainnya Nah tujuan kegiatannya bisa dengan misalnya Anak mampu melafalkan doa sebelum dan sesudah makan Anak mampu mempraktekan praktek solat lima waktu Anak mampu mencuci tangan setelah bermain Atau anak mampu melafalkan doa-doa pendek Seperti itu teman-teman Kita lanjut ya teman-teman ke instrumen atau teknik pengumpulan data Yang pertama adalah catatan anekdot Bagaimana membuat catatan anekdot di kurikulum merdeka ini Apakah sama dengan kurikulum 2013 kemarin Nah catatan anekdot adalah catatan bermakna tentang anak selama bermain Sebenarnya ini bukan hanya selama bermain aja Tetapi dari awal masuk Kita sebagai guru wajib mengamati anak dari awal masuk sampai anak pulang Jadi tidak hanya saat bermain saja Catatan ini dapat berupa perilaku, celoteh, atau informasi yang berkaitan dengan anak Nah untuk format membuat catatan anekdot ini Yang pertama adalah kita harus menuliskan nama Nama anak, kelompok, tanggal, bulan, tahun, dan nama guru Nah kemudian selain itu ada kolom Kita buat kolom ya teman-teman Ada tempat, kemudian kejadian atau peristiwa Kemudian keterangan Dan langkah lebih baiknya Kita tambahin satu kotak lagi Yaitu saran pengembangan Nah kemudian tempat Kita tempatnya dimana nih Kita misalnya hari itu membidik salah satu anak Si A misalnya Tempatnya dimana Kemudian peristiwanya kita tulis Misalnya disini saya sudah dapat Membuat contoh catatan anekdot Misalnya tentang si Alma Disini peristiwanya adalah Alma mengambil keranjang Berisi potongan kayu berbentuk lingkaran Satu persatu pot kayu diletakkan di atas meja Beberapa menit kemudian Alma berteriak Rotiku hilang satu Tidak ada delapan Tapi sekarang tinggal tujuh Nah keterangan-keterangan disini Apa yang guru lakukan Di saat kita Pada kejadian atau peristiwa tersebut Nah disini guru mendekati Alma Dan berdiskusi Terkait rotinya yang hilang satu Kemudian Alma sepakat untuk bertanya Kepada teman-teman lain Tentang rotinya yang hilang satu Nah di kolom yang satu lagi Tentang saran pengembangan Itu diisinya dengan saran kita Untuk menstimulasi si Alma Di hari berikutnya Setelah itu bagaimana cara menilai Dari peristiwa tersebut Kalau dulu kita membuat catatan anekdot ini Dikaitkannya dengan kompetensi dasar Dan indikator Kalau sekarang di kurikulum merdeka Kita kaitkannya dengan CP, TP, dan TK Nah disini saya sudah menangkap Membuat contoh Untuk penilaiannya Yang pertama adalah Disini kan si Alma Menunjukkan kehilangan Kalau dia kehilangan satu roti Yang tadinya delapan jadi tujuh Berarti disini Alma dapat mengenali Mengelola Dan mengekspresikan emosi dirinya Kalau dia itu sudah kehilangan sesuatu Nah itu dia Capaiannya Ini masuknya kecapaian apa? Kecapaian pembelajaran jati diri Nah yang kedua Yaitu tadi kan Alma Kehilangan satu roti Yang tadinya delapan jadi tujuh Berarti disini Alma Mampu mengenali Dan memahami berbagai informasi Seperti tanda, simbol Dan mampu mengenali Keaksaraan awal Nah berarti ini masuknya ke CP dasar-dasar literasi dan steam Nah udah teman-teman itu Yang dicontohkan penilaian Anekdot yang dikaitkan dengan CP, TK Dan kalau bisa dengan Tujuan kegiatannya juga ya CP, TP dan TK Kemudian selanjutnya Adalah hasil karya Hasil karya merupakan Hasil visi karya anak Berupa gambar Coretan tangan Bangunan Dan semua karya konkret anak Guru dapat memperdalam Analisis terhadap hasil karya Yang dibuat anak Dengan bertanya pada anak Misalnya gambar apa ini nak Misalnya gitu Ketika anak bermain di sentra balok Misalnya kita tanya nih Setinggi apa bangunanmu Misalnya gitu Kemudian apa yang kamu buat Nah selanjutnya Guru membuat Interpretasi dan menganalisis Data faktual tadi Yang telah didapatkan Kemudian menghubungkannya Dan penting untuk diperhatikan ya teman-teman Bahwa guru tidak perlu memberi kegiatan Yang memenjara anak Yang semua hasil karyanya seragam Nah teman-teman Pernah melakukan hal ini Kita membuat hasil karya Semuanya sama seragam Anak mau buat apa aja Udah buat ini aja gitu Biar sama semuanya Ada yang pernah seperti itu Nah antara Seragam antara satu dengan yang lainnya Sesuai perintah guru Misalnya Nah misal Ketika anak ingin mewujudkan ide Dalam sebuah gambar tentang binatang ayam Misalnya Berilah anak kebebasan Dalam menggambar ayam tersebut Sesuai ide dan kemampuannya Hasil karya yang lahir dari minat Ide dan kemampuan anak Adalah capaian belajar yang sesungguhnya Ini akan sangat membantu guru Dalam menyusun rancangan pembelajaran Yang dibutuhkan anak Pada pertemuan selanjutnya Untuk menguatkan capaian pembelajaran Mari kita buat contoh penilaian hasil karya Nah misalnya disini Bilawa menggunakan peralatan makan Untuk membuat robot pintar Robot pintar akan membantu ibu Membuat kue Supaya ibu tidak lelah Nah membuat cerita ini Ini bukan semata-mata Asumsi Atau kira-kira dari gurunya sendiri Ini adalah pure hasil Interview guru ke peserta didik Jika kita ragu-ragu untuk menulis cerita Kita langsung interview anaknya aja Kamu buat apa Itu misalnya gitu Tujuannya untuk apa Gunanya untuk apa Langsung kita tulis Hasil interview kita terhadap anak didik kita Nah bagaimana cara menghubungkan cerita tadi Hasil karya yang anak buat Kepenilaian gitu Caranya sama dengan seperti catatan anekdot tadi Gitu Analisis dulu ini Supaya gampang analisis dulu CP-nya CP apa gitu Yang muncul di anak gitu Kalau sudah ketemu CP-nya Baru cari tujuan Pembelajarannya yang cocok Nah teman-teman Untuk selanjutnya yaitu Penilaian checklist Jika menggunakan checklist Sebagai instrumen asesmen harian Guru perlu membuat indikator pencapaian tujuan Sebelum pelaksanaan pembelajaran Hal inilah yang membedakan Instrumen checklist dengan catatan anekdot dan hasil karya Dalam anekdot dan hasil karya Guru mendokumentasikan proses pembelajaran Yang berlangsung baru Kemudian melakukan interpretasi Pada hasil dokumentasi di akhir hari Nah jangan lupa ya teman-teman Di catatan anekdot dan hasil karya Dokumentasinya kita lampirkan sebagai bukti nih Nanti bahwa anak itu pernah cerita kayak gini nih Bahwa anak itu pernah melakukan hal bermakna kayak gini nih Buktinya yang konkret gitu Sebaliknya ya Jika menggunakan checklist Guru itu langsung melakukan interpretasi Saat melihat sebuah kejadian Untuk kemudian menandai Bisa dengan checklist Atau disilang gitu Kemudian menuliskan deskripsi amatan yang terjadi Dan satu lagi perbedaan dari anekdot dan hasil karya adalah Di checklist lebih terstruktur Assessmentnya terbagi tiga Ada assessment pada capaian pembelajaran Pembelajaran nilai agama dan budi pekerti Ada assessment pada capaian pembelajaran jati diri Dan ada assessment pada capaian pembelajaran literasi dan stim gitu Jadi sudah diplot-plotkan nih Untuk penilaian checklist Di CP nilai agama budi pekerti ada Kemudian di CP jati diri ada Dan yang terakhir di CP literasi dan stim juga ada Untuk format membuat penilaian checklist Antara lain yang pertama Nama Kelompok Kemudian kita buat tabel nih Tabelnya itu ada tujuan pembelajaran Kemudian ada hasil pengamatan Yang diantaranya ada tabel sudah muncul Konteks Kemudian tempat dan waktu kemunculan Dan kejadian yang teramati Nah tadi tujuan pembelajaran turunan dari CP-CP tersebut Ketiga CP itu kita masukkan disini nih Tujuan pembelajarannya dari nilai agama dan budi pekerti apa Kemudian tujuan pembelajaran dari jati diri apa Dan yang terakhir tujuan pembelajaran dari literasi dan stim itu apa Kalau dulu di kurikulum 2013 kita pakainya kompetensi dasar dan indikator sebagai acuannya Nah sekarang kita pakainya tujuan pembelajaran Nah bagaimana cara pengamatan kemampuan anak dengan instrumen penilaian checklist Yang pertama amati perilaku yang muncul pada anak sehari-hari Baik yang terjadi karena kegiatan yang terencana dalam pembelajaran Maupun yang tidak sengaja muncul Kemudian beri tanda checklist ketika anak memunculkan perilaku yang sesuai dengan tolak ukur pada kolom checklist Nah pada kolom sudah muncul beri tanda checklist jika anak sudah muncul pada perilaku yang berada di tujuan pembelajaran tersebut Nah perlu diketahui teman-teman di kurikulum merdeka ini skala penilaian BB, MB, BSH, dan BSB itu tidak ada Jadi kita pakainya sudah muncul antara sudah muncul dan tidak muncul Kalau tidak muncul kita pakainya silang Kalau sudah muncul kita checklist aja disitu Kemudian kolom konteks Nah di kolom konteks ini diisi dengan tujuan kegiatan konteks ini terhubung dengan catatan Nah kemudian pada kolom tempat dan waktu kemunculan tuliskan keterangan lokasi dan jam saat anak memunculkan perilaku pada tolak ukur Kemudian pada kolom kejadian yang teramati tuliskan dan ceritakan kejadian yang menggambarkan anak dalam memunculkan perilaku yang sesuai tolak ukur Kemudian tambahkan yang tidak terjelaskan pada tabel dapat dituliskan di bagian catatan tambahan dari guru Nah di bawah tabel ini kita tulis catatan tambahan dari guru gitu untuk menuliskan tambahan penjelasan kita yang tidak ada di tabel tersebut Untuk lebih memberikan gambaran lengkap mengenai kemampuan atau keterampilan anak Kemudian di bagian gambaran umum dan saran pengembangan Nah setelah itu selain dituliskan catatan tambahan dari guru kita juga tambahin gambaran umum dan saran pengembangan Tuliskan gambaran lengkap perkembangan jati diri anak yang mencakup keseluruhan capaian pembelajaran Beserta saran yang dapat dilakukan orang tua untuk anak untuk perkembangan selanjutnya Guru juga dapat menulis hasil pengamatan yang terkait dengan capaian sub elemen jati diri lainnya teman-teman Untuk instrumen selanjutnya adalah foto berseri Nah foto berseri ini adalah proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat guru Foto berseri ini sebagai bukti dapat disebut sebagai dekomentasi Intinya ini adalah hampir sama sih dengan catatan anekdot Tapi catatan anekdot ini lebih sesuatu yang lebih bermakna gitu Kalau foto berseri ini sesuatu aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak gitu Jadi kita bisa bidik anak siapa aja Nah teman-teman setelah melakukan pengumpulan data tadi Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah buat catatan anekdot Kita sudah membuat checklist Kita sudah membuat penilaian hasil karya Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah pengolahan data Tahap olah data dilakukan setiap hari Nah inilah yang disebut dengan assessment harian Assessment harian tidak perlu dilakukan untuk semua anak Setiap hari guru dapat memilih untuk melakukan assessment harian untuk sejumlah peserta didik di kelas Assessment harian bertujuan untuk mendapatkan informasi Yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya Artinya penilaian ini bukan untuk melabel anak Kalau anak itu sudah bisa A, B, C atau anak itu belum bisa ABC gitu Tetapi itu untuk memberikan informasi untuk perencanaan pembelajaran yang lebih mendukung dan lebih holistik di hari selanjutnya Nah teman-teman setelah melakukan assessment harian ini Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan merekap ke penilaian bulanan Bagaimana caranya merekap ke penilaian bulanan? Itu nanti ada di video selanjutnya Jadi teman-teman kesimpulannya Perbedaan dari assessment K13 dan kurikulum Merdeka ini Persamaannya antara lain masih menggunakan penilaian yang dengan bukti yang otentik dari dokumentasi harian Kemudian menggunakan narasi dan teknik pengumpulan bisa beragam dengan kebutuhan guru Dan terakhir sebagian besar struktur deskripsi sama Seperti ada contoh yang menunjukkan yang dicapai anak Dan ada saran yang mengajak orang tua untuk membantu stimulasi anak Kemudian perubahannya apa? Dari assessment K13 ke kurikulum Merdeka perubahannya Nah kalau sekarang terdiri dari 3 elemen CP tadi Yang sebelumnya itu kalau di kurikulum 2013 6 aspek perkembangan dari STPPA ya Kemudian kalau sekarang tidak ada skala capaian perkembangan anak Seperti BB, MB, BSH, dan BSB Nah bagaimana teman-teman jika masih ada yang bingung Boleh ditanyakan di kolom komentar atau via DM Instagram Nah sampai ketemu ya di video selanjutnya Cara merekap assessment harian ke assessment bulanan Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai Jangan lupa untuk like subscribe-nya dulu Supaya tahu info-info tentang pembelajaran selanjutnya Jadi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh